Intro Hai teman-teman Mi Kids Teman-teman masih ada yang ingat dengan kartun Alice in Wonderland? Apa teman-teman penasaran dengan petualangan Alice di dunia yang ajaib? Jika iya, mari kita simak bersama 1. Awal cerita Seorang gadis bernama Alice duduk di tepi sungai dengan bosan Tiba-tiba dia melihat sekor kelinci putih mengeluh ia akan terlambat Alice yang penasaran mengikutinya ke dalam lubang kelinci yang merupakan jurang panjang Namun, Alice mendarat dengan aman Di dalam ruangan ia mendarat terdapat sebuah meja dan pintu yang sangat kecil Ia menemukan sebuah botol yang bertuliskan Minum aku Alice menyusut hingga cukup untuk memasuki pintu kecil tersebut Namun, dia meninggalkan kunci di atas meja dan tidak bisa mencapainya Tidak lama kemudian, Alice menemukan sebuah kue dan memakannya Menyebabkannya tumbuh menjadi luar biasa besar Kelinci putih yang lewat melarikan diri dengan panik Ia menjatuhkan kipas dan sepasang sarung tangan Alice kemudian menggunakan kipas itu untuk dirinya Yang menyebabkannya menyusut Saat berada di kolam air matanya Dia bertemu dengan berbagai hewan yang berkumpul di tepian Melakukan perlombaan kaukus untuk mengaringkan diri 2. Pertengahan cerita Kelinci putih dan tetangganya yang mencoba berbagai cara untuk mengeluarkan Alice Akhirnya, kelinci putih memberi Alice sebuah wortel Alice memakannya dan menyusut Dia kemudian lari ke hutan Dia bertemu ulat yang duduk di atas jamur dan merokok kokah Sebelum merangkak pergi, ulat memberitahunya Bahwa gigitan satu sisi jamur akan membuatnya lebih besar Sementara gigitan dari sisi lain akan membuatnya lebih kecil Alice bertemu Matt Hatter, Mark Hare, dan Dermose Dia mengantuk di tengah-tengah pesa teh yang aneh Akhirnya, Alice dengan tidak sabar memutuskan untuk pergi Menganggap acara itu sebagai pesa teh yang paling bodoh yang pernah dia datangi 3. Akhir cerita Melihat pintu di salah satu pohon Alice melewatinya dan menemukan dirinya kembali ke ruangan dari awal perjalanannya Dia bisa mengambil kunci dan menggunakannya untuk membuka pintu ke taman Yang ternyata adalah lapangan kroket ratu hati Ketika kucing kesire muncul sebagai kepala Ratu memerintahkan pemenggalannya Hanya untuk diberitahu bahwa itu tidak mungkin dilakukan Gripon menyarat Alice pergi untuk persidangan yang akan datang Dimana Knife of Hearts dituduh mencuri kueta ratu Persidangan dilakukan secara konyol oleh King of Hearts Alice lama-lama tumbuh dalam ukuran dan kepercayaan diri Ratu akhirnya memerintahkan pemenggalan kepala Alice Tetapi Alice mencemooh bahwa penjaga ratu hanya satu pak kartu Meskipun Alice membela dirinya sementara waktu Penjaga kartu segera mengkroyok dan mulai mengromeninya Kakak Alice membangunkannya dari mimpi Membersihkan beberapa daun dari wajah Alice Sudah di akhir petualangan nih teman-teman Teman-teman mau tidak jadi raksasa Supaya jadi perkasa Terima kasih telah menyaksikan semua Tonton juga video lainnya ya Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Big Kids Sampai jumpa lagi teman-teman Salam sehat semua Dadah 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 Dadah